Intro Dikutip dari berbagai sumber, sebuah fakta menyedihkan akan segera terjadi. Beberapa hewan liar nan langka ini diprediksi sudah tidak bersama kita lagi sebelum tahun 2030. Status kepunahannya pun hanya tinggal mendunggu waktu. Kira-kira hewan apa saja kah itu? Sebelum lanjut, perkembangan channel Dunia Hewan ini sangat membutuhkan dukungan kalian. Dukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan share video ini ya sobat. Ketika manusia semakin intensif menggali sumber daya, ruang alam semakin menyusut dan jumlah satwa liar pun menurun. Sebuah laporan menunjukkan populasi satwa liar secara global telah anjelok hingga 69% sejak tahun 1970. Saat ini, dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature atau IUCN, lebih dari 41.000 spesies telah dinilai berada di bawah ancaman kepunahan. Dan di bawah ini, kami telah membuat daftar 7 satwa eksotik paling terancam punah di dunia. Badak Jawa Pernah ditemukan di seluruh Asia Tenggara, Badak Jawa telah mengalami penurunan jumlah yang mengejutkan karena perburuan dan hilangnya habitat. Populasi badak Jawa di alam liar merupakan salah satu spesies badak yang paling langka, yaitu sekitar 75 individu yang hanya dapat ditemukan di Pulau Jawa Indonesia. Taman Nasional Ujung Kulon, situs warisan dunia adalah tempat perlindungan terakhir badak Jawa yang tersisa. Tetapi, sumber makanan bagi badak di wilayah mereka tinggal juga menipis dan hanya menyisakan sedikit habitat untuk dijelajahi. Selain itu, populasi badak Jawa yang kecil juga sangat rentan terhadap kepunahan karena bencana alam, penyakit, perburuan liar, dan potensi perkawinan sedara. Harimau Sumatra Harimau Sumatra adalah subspesies harimau terkecil di dunia dengan berat mencapai 140 kilogram. Jumlah mereka tidak banyak, yaitu diperkirakan ada sekitar 600 ekor di alam liar dan hanya ditemukan di Pulau Sumatra, Indonesia. Sejak tahun 1980-an, populasi manusia di Asia Tenggara meningkat hampir dua kali lipat Dari 357 juta menjadi sekitar 668 juta di tahun 2020. Dan hal ini pun berdampak pada jumlah harimau yang semakin menyusut seiring dengan habitatnya. Dengan berkembangnya pemukiman manusia di wilayah tersebut, harimau Sumatra semakin sering bertemu dengan manusia dan sering menyebabkan konflik antara keduanya. Perburuan harimau dan perdagangan ilegal juga menjadi perhatian serius bagi kelangsungan hidup mereka. Orangutan Tapanuli Orangutan Tapanuli adalah spesies orangutan yang baru dideskripsikan terdaftar sebagai spesies yang berbeda di tahun 2017. Hanya ada satu populasi orangutan Tapanuli yang terisolasi di alam liar, yang terbatas pada hutan tropis ekosistem batang toru di Pulau Sumatra, Indonesia. Saat ini, perimata penghuni pohon tersebut sangat terancam punah dengan kurang dari 800 individu di alam liar, menjadikan mereka spesies kera besar yang paling terancam punah di dunia. Hilangnya habitat adalah salah satu ancaman utama bagi kelangsungan hidup mereka, karena hutan tropis telah digantikan oleh area pertanian, pertambangan, dan pengembangan pembangkit listrik, tenaga air, dan juga panas bumi. Sebuah data menyatakan, antara tahun 1985 dan 2007, lebih dari 40 persen hutan di Provinsi Sumatra Utara, tempat ditemukannya orangutan Tapanuli telah menghilang. Macan Tutul Amur Macan Tutul Amur adalah salah satu kucing besar terlangka di dunia, dengan hanya tersisa sekitar 100 individu di alam liar. Meskipun populasi liar mereka tampaknya stabil dan meningkat, subspesies macan tutul ini masih terancam punah sejak tahun 1996. Macan Tutul Amur hanya dapat ditemukan di wilayah yang relatif kecil jauh di timur Rusia dan timur Laut Cina saat ini. Macan Tutul Amur yang tersisa menghadapi banyak ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka, termasuk fragmentasi habitat, kelangkaan mangsa, dan infrastruktur transportasi seperti jalan raya. Namun, ada harapan untuk kucing besar langka ini, karena sekitar 75 persen wilayah jelajah mereka terletak di kawasan lindung di Rusia dan Cina. Dan mereka pun juga pindah ke habitat yang sesuai di luar kawasan lindung ini. Penyu Sisik Penyu Sisik dapat dikenali dari paruhnya yang sempit dan runcing. Mereka juga memiliki pola khas dari sisik yang tumpang tindih pada cangkangnya yang membentuk tampilan bergerigi di tepinya. Cangkang berwarna dan berpola ini membuatnya sangat berharga dan bisa dijual di pasar. Penyu Sisik dapat ditemukan di seluruh lautan tropis dunia, terutama di terumbu karang. Mereka memakan spons dengan cara mengarahkan paruh runcingnya yang sempit untuk mengeluarkan spons dari celah-celah karang. Selain itu, penyu Sisik juga memakan anemon laut dan ubur-ubur. Penyu sendiri adalah salah satu kelompok reptil yang telah ada di bumi dan menjelajahi lautan kita selama 100 juta tahun terakhir. Penyu memiliki peran penting dalam ekosistem laut dan membantu menjaga kesehatan terumbu karang dan padang lamun. Sola Sola bisa dikenali dari dua tanduk paralel yang tajam yang dapat mencapai panjang 50 cm. Tanduk ini dimiliki baik jantan maupun betina. Sola merupakan sepupu dari sapi. Namun, memiliki kemiripan dengan kijang. Akan tetapi, kelestarian Sola sangat mengkhawatirkan. Pada awalnya, Sola sendiri ditemukan dua dekade lalu pada bulan Mei 1992 saat survei gabungan oleh Kementerian Kehutanan Vietnam dan World Wild Fauna di wilayah Cagar Alam di utara Vietnam. Tim tersebut menemukan dua tengkorak hewan dan tanduk dengan bentuk yang tidak biasa dan tidak teridentifikasi. Temuan itu merupakan penemuan baru hewan mamalia besar pertama selama 50 tahun. Setelah mengumpulkan 20 spesimen lainnya, termasuk kulit, hasil laboratorium pada tahun 1993 mengungkapkan bahwa Sola tidak hanya spesies baru. Setelah didapuk sebagai salah satu penemuan zoologi paling spektakuler pada abad ke-20, populasinya justru berkurang masif dari tahun ke tahun. Penyebabnya adalah perburuan liar yang marak di Vietnam sejak tahun 1994. Fakuita Fakuita adalah jenis mamalia laut endemik di Teluk, Kalifornia. Kini hanya tersisa 10 individu di bumi, sehingga IUCN menetapkan sebagai satwa berstatus terancam kritis atau critically endangered. Jumlah populasi fakuita sendiri menurun 98% dalam dua dekade terakhir. Hal tersebut diketahui berdasarkan data sekitar 570 fakuita hidup di tahun 1999. Kemudian tercatat hanya tinggal 10 individu di tahun 2019 berdasarkan data dari United States Commission for Environmental Corporation atau CEC pada 11 April tahun 2022. Habitatnya yang hanya berada di wilayah kecil, yaitu seluas 1.500 mil persegi di Teluk, Kalifornia bagian utara Meksiko, dekat dengan kota San Felipe. Kondisi ini sangatlah memperhatinkan, sehingga perlu ditangani serius. Nah, gimana Sobat Channel Dunia Hewan, kalau satwa-satwa tadi benar-benar punah di muka bumi ini? Menurut kalian, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kepunahan hewan-hewan tersebut?